Sementara itu lembaga survei Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru terkait calon presiden 2024. Dari simulasi tiga nama bakal capra saudara, LSI menilai ada pengaruh batalnya Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo. Survei LSI terbaru dikelar pada 31 Maret hingga 4 April yang lalu. Dalam survei terakhir, terdapat perubahan signifikan terhadap posisi Prabowo dan Ganjar dalam simulasi tiga nama capres. Dalam survei terbaru LSI, elektabilitas Prabowo-Subianto naik menjadi 30,3 persen dibanding periode sebelumnya masing-masing 23,2 dan 26,7 persen. Sementara elektabilitas Anies Baswedan versi survei LSI naik menjadi 25,3 persen pada April 2023. Pada dua survei sebelumnya, elektabilitas Anies sempat turun meski tidak signifikan masing-masing 24,2 dan 24,0 persen. Sementara itu, LSI menemukan elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung mengalami penurunan menjadi 26,9 persen dalam survei 31 Maret hingga 4 April 2023. Dalam dua survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar juga tercatat mengalami penurunan dari 36,3 menjadi 35 persen. Menurut LSI, ada kemungkinan pernyataan Ganjar Pranowo terkait Timnas Israel berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Dalam survei, Ganjar disebut cukup banyak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas batalnya pilihan dunia U20 di Indonesia. Yang pasti faktor isu besar seperti isu piala dunia ini, karena 70-an persen masyarakat kita itu kan menyesalkan pembatalan piala dunia itu. Lebih dari 65 persen menyatakan tidak menolak kehadiran Israel kalau datang sebagai pemain piala dunia. Nah itu, jadi isu-isu seperti ini kan menimbulkan reaksi negatif dari publik. Publik kalau punya reaksi negatif terhadap isu semasa, itu kemudian akan mengalamatkannya kepada, kalau dalam kompetisi pemilu gitu, itu akan mengalamatkannya kepada peserta pemilu atau calon peserta pemilu atau figur-figur yang dianggap potensial. Sebelumnya, Ganjar menolak timnas Israel bermain di Indonesia pada 23 Maret yang lalu. Ganjar memahami risiko dari sikapnya terkait timnas Israel. Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Gub masih tetap sikap yang sama dengan Israel? Kenapa? Soal Israel sikapnya? Sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi, apa namanya, tinggal dilakukan lobi-lobi saja. Dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Meskipun fluktuatif, LSI juga menemukan dalam survei terakhir, masih ada 17,5 persen pemilih yang belum menentukan hak milihnya dengan menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Peluang ini tetap bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat. Tim Liputan, Kompas TV